Kalau disini namanya rumah perumahan Kalau di Malaysia tak tahu rumah teras gak? Oke guys sekarang ini aku nak isi miak dekat Pertamina Kalau dekat Malaysia kan kalau kita nak isi miak itu dekat Petronas ya kan Kalau disini Pertamina Nah guys aku nak jelaskan sedikit harga miak dekat Indonesia Ambil baru harga miak Indonesia itu lebih mahal daripada Malaysia Sedangkan kualitasnya itu lebih Hai guys assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Hari ini tiga hari lebaran Aku nak pergi ke kisaran ya Jadi hari ini aku jadi reber lagi ya Jadi reber nak bawa nih saudara jalan-jalan Seperti apa videonya Jomiper aku Jangan lupa tekan-takan subscribe dan aktifkan notifikasinya Oke let's go Ini guys aku mau pergi bawa backup ya Biasanya kalau orang kalau hari raya itu kan naik kereta ya Tapi kalau dekat kampung ini ya Banyak juga orang yang naik backup Karena belum punya kereta ya Mungkin kalau ada rezeki nanti baru kita beli kereta Tapi sekarang ini kita naik backup dulu guys Kita mau pergi ke kisaran Melalui jalan lintas Sumatera Oke guys jom ikut aku Ini sudah dipasang kembes supaya dia tak panas ya Kemana pikri? Raun kemana? Raun kemana? Raun Kau gak gitu? Raun Adik, kakak Mau kemana kita? Mau ke saran Saran ngapain Mau ke saran Mau cu Mau cu Mau cu Tapi ala kobol Naik lori Naik lori? Oh naik lori Mau serah adik Jangan kasih belakang dia Oke guys Sekarang kita sudah masuk di jalan lintas Sumatera Ini kita berada di Seibalai ataupun Sungai Balai Kita mau ke arah kisaran Jadi seperti inilah suasana jalan lintas Sumatera guys Pada hari raya Ramai orang tak pakai helmet Kalau naik moto Tengok tuh Macam ini lah guys Kalitasok dekat Sumatera tuh Kalau hari besar Ramai orang tak pakai helmet Tapi Macam apa ya Polis tuh macam maklum aja Pasal hari raya Tengok kan nanti Terkadang ada polis pun Orang nih berani aja Tak pakai helmet Kalau memandu dekat lintas Sumatera nih Kita nak pandai-pandai lah Kita tak boleh terlampau sabar Kalau kita ikut terus Beratu terus Apa kereta kita ikut orang beratu Memang kita tak sampai-sampai Kita harus pandai lah Ambil jalan tepi Kita curi-curi lah Oke guys Sekarang nih aku nak isi miak Dekat Pertamina Kalau dekat Malaysia kan Kalau kita nak isi miak itu dekat Petronas ya kan Kalau disini Pertamina Nah guys aku nak jelaskan sedikit harga miak dekat Indonesia Miak pertama Miak yang paling berkualitas tinggi di Indonesia ya RON 92 RON 92 Itu kalau di ringgit kan Lebih kurang 4 ringgit guys ya Tapi kalau di Malaysia RON 95 ya Kalau tak silap aku harganya 2 ringgit lebih ya Kalau di rupiah kan Dalam 7 ribu rupiah lah ya Jadi hampir separuh harga miak Indonesia itu lebih mahal daripada Malaysia Sedangkan kualitasnya itu lebih tinggi Miak RON 95 daripada RON 92 guys ya Tapi di Pertamina ada juga miak yang berkualitas lebih rendah dari miak RON 95 dan 92 Itu namanya miak Petrolite Harganya 7.500 rupiah Kalau di ringgit kan 2 ringgit lebih guys harganya Dan ada juga miak yang berkualitas lebih rendah ya Yang sangat rendah yaitu miak premium Tapi tidak ada lagi dijual guys Maknanya harga miak di Malaysia itu Setengah lebih murah daripada di Indonesia Nah guys sekarang aku nak isi miak dululah Oke Oke teman-teman Sekarang kita lanjutkan perjalanannya lagi Kekisaran Ini jalannya lumayan macet ya Sesak Sebab hari raya Tapi kita memandu kereta dekat jalan lintas Sumatera ini Tidak boleh terlampau sabar Kita tak boleh terus berhenti ikut orang Dari belakang tak boleh Kita harus pandai-pandai Saya nak ambil jalan Aku ikut jalan tepi ini Itu ada polis Polis lalu lintas kalau di Malaysia Polis traffic ya Dan banyak juga dekat sini Pemandu motosikal yang tidak menggunakan helmet Tengok guys Tapi kalau dekat Sumatera ini sudah biasa ya Apalagi kalau hari besar itu Macam tak takut lah sama polis Tengok tuh Itulah Kak Josok di dekat Sumatera nih Sumatera Utara Terkadang polis tengok aja Entah saya pun tak paham macam mana ya kan Tapi ada orang yang mau berayang tuh Naik lauri tuh Tengok tuh guys Kalau dekat Malaysia Tak pernah lah terjumpa kan Macam ini kan Kalau ada pun Satu-satu ya kan Tapi dekat kampung lah Tapi kalau dekat bandar Apalagi jalan lintas macam ini Tengok ada itu Ada kereta polis Tengok tuh Yang belakang tak pakai helmet Biasalah guys Kalau di Sumatera Utara itu Kita tak boleh Apalah Tak boleh heran lah Pasal sudah biasa Oke kita lanjut perjalanannya Kita ambil jalan tepi aja Tengok tuh Tapi kena hati-hati lah Takut Tersenggol pula ya kan Kereta orang tuh Tengok tuh Tak pakai helmet tuh Motu tengok Selambe aja dia Entahlah Kalau ikut beratu panjang Memang lambat lah sampainya Tengok nih Ini sudah Dekat mana nih ya Dekat Desa Gajah nih ya Desa Gajah Tak tahu dekat mana nih Sesak jalannya nih Di jalan lintas Sumatera ini Banyak pokok sawit guys Tengok tuh Pokok sawit Ada pokok getah Banyak Itu ada polis yang jaga tadi ya Tengok Yang tadi Ini kita sudah sampai Didekat Simpang Meranti ya Ini kita mau Arah kekisaran Itu ada bas Besar-besar tuh Macam inilah Suasana jalan Jalan dekat Jalan lintas Sumatera Ini macam inilah Tengok Jadi kalau orang Dari Riau Dari Padang Dari Jakarta Jadi kalau mau ke Kota Medan Atau Aceh Lalu dekat sini guys Lalu jalan sini ya Disini Belum ada lagi jalan tol Dekat Apa nih Antara kisaran Sampai Dari Tebing Belum ada lagi Tapi Tengah dibuat Tapi belum siap Tapi kalau dekat Tebing Sudah ada jalan tol Kita boleh lah Kalau nak ke Medan Ke Aceh Dekat lah Cepat sampai jalan tol Tapi Kalau dari Tebing Sampai kisaran Belum siap lagi guys Kalau sudah siap Nanti barulah senang ya Kita nak jalan ya Oke guys Sekarang kita sudah Memasuki Kota Kisaran Di sebelah kanan sana Itu ada Masjid terbesar Di kota kisaran Masjid Muhammad Bakri Yang didirikan oleh Perusahaan Bakri Perusahaan Yang terbesar Di Indonesia Dan mempunyai Banyak Kebun kelapa sawit Dan kebun getah Di pulau Sumatera Masjid itu adalah Masjid tempat Wisata Realiji Nah guys Sekarang kita sudah Sampai di kota kisaran Ini ada Rel kereta api Kita kena hati-hati guys Karena kita takut Terkadang Kita tersilap juga Tapi Tak Takut sangat lah Pasal ada juga Rambu-rambu lalu lintasnya Dan kalau kereta apinya Mau melintas Palangnya Akan turun ke bawah Untuk menghalangi kita Untuk lalu Tapi terkadang orang ya Tidak tengok-tengok Lalu Lantas lalu Kereta apinya pun Lewat Itu yang Sering Terjadi Kecelakaan ya Oke guys Kita lanjut Perjalanannya Yang penting Kita harus Hati-hati Terima kasih Terima kasih Terima kasih selamat menikmati oke guys sekarang kita sudah sampai di gambir baru kisaran di rumah Adi Iparaku jadi seperti ini rumahnya guys ya ini rumah baru dia beli dalam beberapa bulan ini ya jadi belum ada tamu yang kemari makanya dia undang kami ya kemari kalau disini namanya rumah apa perumahan ya kalau di Malaysia tak tahu rumah teras gak rumah teras lah ya assalamualaikum ini rumah ini dapurnya tapi belum ada lagi Oh bukan dapur tapi untuk cuci piring ya cuci pinggan ada dua bilik guys ini bilik yang depan sudah ada ikonnya ini bilik yang apa di belakang dalam mayat rumah ya Pak jadi kita tengok dulu perumahannya nah ini si dua tadi kami perjalanan rumah kemari itu satu jam setengah guys Biasanya itu satu jam ya karena jalan itu macet sesak ya Wow ini ada duit Rupiah 2000 baik juga nih hai 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 diisi diisi lepoh 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 ini kita mau makan guys five hours later Oke guys sekarang kita mau balik ke Batubara selamat tinggal rumah baru adik paraguah semoga selamat sampai di rumah guys ya doakan kami oke teman-teman cukup sekian dulu videonya terima kasih telah menonton video ini jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang lagi Oke thank you for watching assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye